Jadi saya baru sadar ternyata orang Hindu, kalau mu'alaf masuk ke Islam, dia tidak langsung masuk Islam ya? Iya, kayak permisi dulu. Dia harus pamit dulu. Biasa kalau yang lain kan langsung masuk tuh. Iya, iya. Ini orang Bali, ibu-ibunya memang pekerja keras ya. Jangan. Kalau perempuan Bali itu kalau suaminya nyari uang, dia nggak bisa diam. Pasti dia bergerak, entah itu apa ada bikin yang bisa menghasilkan duang. Harus membantu juga. Jadi dua belah pihak mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di another podcast everywhere. Where, 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 where. Ini betul-betul everywhere ini. Sementara ini kita lagi di mana? Di konsel guys. Kita lagi di konsel. Kita main-main ke kampungnya Komang. Raya kan hari raya. Galungan. Galungan. Sekarang kita lagi di rumahnya siapa nih? Rumahnya Dadong Andalan. Jadi di belakang. Ya Allah Dadong, suruh Dadong. Dadong, kasih turun-turun sedikit baju dong. Bajunya kasih turun. Rekam ini. Bajunya kasih turun. Allah, abar Dadong. Dari tadi. Terlihat kan kayaknya itu. Dan nanti kita sensor saja. Ya biasa lah. Kita biasa buka-buka baju. Jadi sementara ini kita lagi ada di konsel di rumahnya Dadong. Dadong itu dalam bahasa Bali artinya apa? Nenek Alhamdulillah masih panjang umur Panjang umur, kira-kira berapa umurnya itu Nenek? Nggak tahu ya Lupa Dadongnya ditanya, dia tidak ingat Nggak tahu kalau berapa Yang penasaran, siapa perempuan di samping ini ada istriku? Tes dulu istri Tes Semangat ya Semangat ya, semangat Kita lagi pulang kampung ke tempatnya istri ini Melihat ibunya dan juga dadongnya Ibu dalam bahasa Bali Memek Memek Kebetulan istri kita ini orang Bali Kita? Jadi lumayan banyak kita bertukar kebudayaan Belajar budaya Teman-teman yang tidak tahu di belakang ini adalah Apa itu? Di belakang ini, rumah di belakang ini apa? Dapur ya? Dapur, dapur Saya baru sadar bahwa orang Bali itu kalau punya rumah Minimal ada empat bangunan Minimal ada empat Dia ada rumah utama yang di depan ini Saya input gambarnya Kemudian ada dapur Dapur itu di sebelah Dapur itu biasa di depan? Iya, sebelah barat dia Oh Harus barat Karena barat melambangkan dewa Dewa apa ya? Dewa Brahma Kalau tidak salah Kalau tidak salah ya guys Maaf kalau salah Baru berapa bulan kau keluar Sudah lupa Agama lamamu Jadi Oh ya Minimal ada empat itu Ada rumah utama Main house Kemudian di depan itu ada kitchen Ya kitchen Kitchen Kemudian di samping itu ada pura Timur Pokoknya timur itu pasti pura Oh begitu Ada letak-letaknya Kita kan Dulu kan Kita saja orang Bali ya Masih kan Dulu kan sembahyang itu kan menghadap ke terbitnya matahari Terbitnya matahari Sembahyangnya terbitnya matahari berarti ke timur Timur Kalau orang Islam kan ke tenggelamnya Terbenamnya Oke Begitu bang Berarti dapur di sebelah barat Barat Timur itu pura Saya input gambarnya Main house Kemudian lagi toilet Toilet biasa di belakang rumah Iya Terpisah dengan rumah Terpisah Jadi rumahnya sendiri Dapurnya sendiri Puranya sendiri Pun juga kalau di Bali kan Ruang tamunya dia bukan di dalam rumah Dia di tengah Bale-bale ya Iya Bale-bale Di tengah pekarangan Begitu Sebenarnya Karena kebetulan kita ini Iya Karena luas tanahnya kita Akhirnya tapi sejauh Iya jaraknya jauh-jauh Nek sepeda ke rumah Rumah satu yang satunya Saya juga mau terima kasih sama istri Yang sudah diajak jalan-jalan ke kampung lagi Iya meskipun dia harus minta cepat-cepat pulang Iya Kita harus cepat-cepat pulang Karena kenapa coba Cuan Karena kita Kerja juga Ternyata memang Saya bursa dah Apa tuh Kayak bapak-bapak pada umumnya Saya kayak Ini Tidak Ih bagusnya Kalau tidak kerja Ya Allah Ya Allah Maksudnya Tidak bisa kalau tidak kerja Tidak bisa kalau tidak kerja Kayak sakit badan Narkoba ya Satu hari disini Healing-healing lumayan kita Lihat-lihat Selaturahmi Selaturahmi satu juga Oh berarti ini setelah kita menikah baru kita pulang lagi ya Bertemu keluarga Kemarin terakhir kita ke konsul ini di kecamatan Benua Itu waktu acaranya Komang Pamitan Kita pamitan Kita sembahyang di situ Depan Depan itu Yang saya disuruh Raim Raim hanya Mengikuti Mengikuti saja ya Raim tidak sembahyang di sini Oke Menemani 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 Kenapa semua keluarganya Komang ketah-ketah Ya Yes Masuk Yes Masuk Jadi saya ikut nih semuanya itu Disiram Air kembang ya Seru juga itu waktu Hikmat juga ya Waktu pamitannya Komang Jadi saya baru sadar Ternyata orang Hindu Kalau mu'alaf Masuk ke Islam Dia tidak langsung masuk ke Islam ya Ya Kayak permisi dulu Dia harus pamit dulu Biasa kalau yang lain kan Langsung masuk tuh Iya Ternyata kalau Ternyata kalau BL Balik Orang Balik Harus pamit dulu Pamit dulu Jadi tidak langsung keluar Keren juga sih Saya juga Waktu tahu Ada info itu Budaya itu Saya keren juga Jadi tidak Meskipun panjang rangkaiannya Panjang juga kemarin Kita harus dipura Rumahmu dulu Baru dipura Ini dadong lagi Kenapa harus disini Karena disini Pura tuanya Sanggah tuanya Yang dituakan Jadi kalau disana Percuma aja Kalau disini tidak Baru selesai sembahyang Saya ikut-ikut Tiba-tiba ada Tantinya komang satu Selamat ya Ra'in Selamat masuk atau selamat selesai Selamat hindu Selamatnya memiliki dua makna Bercabang pikiranmu Berarti setelah nikahan Kita akhirnya datang ke sini Bagaimana kamu senang 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 Karena Bagaimana di kampung Tempatnya kita lahir Kita dibesarkan Hari-hari kita disini Pas pulang disini Ya ampun Senangnya nih Bahagia Pokoknya di jalan tuh Excited sekali Kapan sampainya ini Kapan sampainya Pikiranku saya ingin sampai Saya di jalan kanan itu Tidur Kenapa jalanan begini Perjalanan dari kendari Ke sini lumayan Sebenarnya tidak panjang Hanya karena kita ambil Jalur yang lain Akhirnya jadi Memakan waktu Karena jalur yang utama Biasa itu Lumayan Lumayan kencang Ombaknya Ombak di jalanan ya Karena jalanan Belum terlalu bagus Pembangunan Itu juga harapan kita Untuk kamu-kamu Yang mau jadi pemimpin Di konsel Boleh Jalanan dulu Kali yang diperbaiki Bukan pemimpin di konsel sih Karena itu Satu sejalan provinsi Oh begitu Mana-mana saja Berarti punyanya pak Kita mau bahas Budaya Bukan bahas Jadi akhirnya Sampai di kampung tuh Bagaimana perasaannya Kau mau Senang Senang sekali Excited Bisa bantu orang tua Beraktivitas lagi Saya juga Mesti ingat orang tua Coba kita Daily activity-nya Kita apa tadi Dua hari terakhir ini Silahaturahmi Yang jelas itu Kemarin itu sibuk Metanding Metanding itu sama halnya Kayak bikin sajian Oh lagi bikin sajian Saya juga bantu-bantu Bikin sajian Saya yang bantu Angkat-angkat Angkat-angkat Bikin-bikin Kemarin sampai saya Instastory Ya Kalau ada teman-teman Yang bilang Eh Raui Bantu Ini lah ya Orang Bali Bantu Saya tidak sedang membantu Yang beragama lain Dengan saya Tapi saya membantu Mertuaku Begitu Membantu Mertuaku Karena kan kasihan Sendirinya Saya pikir itu Makanya saya pulang Saya bantu Mamaku Bagai Akhirnya kita Itu bikin-bikin Persiapan ibadah Sajian Terus malamnya Apalagi Malamnya Memasak Sore Saya bungkus Beras Bungkus Lontong Kemudian Pagi-pagi Sudah sibuk Sekali Saya bursa Ada tanya Orang Bali Kalau berkaitan Dengan ibadah Atribut Dan juga Pernak-perniknya Lumayan Ini juga ya Ekstras juga Selain uang Tenaga Kan beli Ini buahnya Beli telur Beli kue-kuenya Itu Cekai lebaran Pada umum Untuk persiapan Sajian Jadi pagi-pagi Tadi saya sempat Antar Memek Kepura Kepura Kewandulin Kayak sini dulu Pura sini dulu Rumahnya dadong Antar bawah saja Saya tunggu di sini Saya tidur Habis dari situ Antar lagi Ke pura utama Pura desa Pura desa Desa ramai sekali Orang-orang pakai baju putih Pake kampurui Kalau kita di buton Itu namanya udeng Udeng Pakai udeng Saya lihat foto-foto sedikit Saya ajak masuk Terai sini Dalam hati Oke Kelembang kedua Masih tetap semangat Tidak bro Gitu Banyak Rame sekali Kayak Kayak lebaran saja Kita dikabung Iya ke masjid Kita juga silatur rame Ke tante-tante Nyakomang Tante-tante Mbok Mbok Nyakomang Sama Mbok Mek Dia tergantung dia Kalau Made namanya Berarti Mek Adi Oke Mek itu kan mama Mek Adi Kan Mek Mek kepanjangan mama Kalau Mek disingkat saja Karena ada namanya kita mau panggil Mek Mek D Fanta Babs Ada juga babi juga Tidak bro Tidak bro Ada B2 Kalau dicium dari aromanya Kayaknya enak juga Enak lah Tapi enggak enak Enak Ada Coca Cola Sama lebaran Orang salaman-salaman juga Selamat hari raya Selamat hari raya Sama persis lebaran-lebaran Terus Saya juga Sempat Lewat juga Ternyata ada ceramanya Saya sembah Oh iya Ada ceramanya Cerama begitu ya Ustaz Hindu Ya weh jangan dikit Ya weh jangan Weh jangan Weh jangan Weh jangan Oke oke Apalagi aktivitasnya kita Itu ya Apa yang kamu rindu dari perkampungan ini Udara segarnya Suasananya Betul betul Asri ya Berkumpul sama orang-orang Wow Kita lihat hal-hal yang hijau begini Sepertinya Memang dia buka juga cakrawala Berpikir Sama dia tenang Kasian Kalau di kampung ini Oh tadi malam Ada cerita lucu pada Betul betul Memang tinggal di desa memang Di Tidur itu Kita kan kalau di kota Hiburannya kita Mobil lewat Motor Polisi kerja Penjahat Viu Viu Bulat Suara meninggal Disini suara anjing Suara anjing Serigala kali ya Banyak sekali anjing Jangkrik Jangkrik Kalau musim hujan Kodok Kodok Hewan-hewan Hiburan di kita Seru juga itu Tadi malam Apalagi Eh sama Akhirnya Minum kopi Langsung Dari sini Kopi konsel Ini ternyata Kopi dari Kebunnya Komang Rasanya kayak Siapa? Spoop Jadi pertama kali saya minum produk dari tanahnya kita sendiri Tanah yang kita injekin ini Ekstraknya kopi ini Keren juga sih Ternyata Kamu ada kebun kopinya Hanya ditebang terus sama mama di babat-babat tapi dia rajin berbuah Tidak terurus begitu Kampung begini ya menarik memang satu udara Kita lihat hewan-hewan juga lihat ayam Lihat anjing Anjing kejar kita Lihat anak satin Seru juga itu Menarik Menarik Kemarin sebelum waktu menikah Kita kan sudah Anggur nyata deh Ada di Ambilian Belum menikah kita Pernah kesini Pernah Pernah-pernah kesini Kita pergi ke kebunnya Komang Ternyata Komang lumayan banyak kebunnya Ada lah Kebun Apa kebun mencoba sebutkan Campur ya dalam satu kebun itu biasa Ada coklatnya tapi sekarang sudah ditebang karena Pohonnya sudah tua Jadi tidak terlalu berbuah banyak Kemarin kita sempat ke kebun ini Mau apa namanya Biji-biji itu Biji-biji Apa Ada biji-biji itu Hah Apakah itu merica Mau merica Kebun merica Saya baru lihat juga merica pada Oh kebunnya dadong itu Kebunnya dadong Saya ini kan orang kampung juga Tapi kalau perkebunan referensi sedikit Kalau perkebunan sedikit referensi Kalau perikanan dan kelautan Belum Mau rondo malam baru mau balik Belum ada mobil Habis maghrib Habis maghrib Kalau besok Kita sampai mengantuk tidak Ini lagi Bukan capek sekalian Buat waktu Buat waktu Sebab Buka Kita Bukannya Ya, makanya lagi ya, kita masih bikin konten, sebentar. Apa tadi kita cerita, apa tadi? Kebun. Kebun, banyak kebun. Oh iya, saya kalau referensi, memang sama-sama dari kampung, tapi referensi perkebunan saya sedikit. Pak Im kan laut dia. Kalau jenis-jenis ikan. Ikan segar itu. Kita kuat itu referensinya. Pak Im itu ikan yang satu minggu sudah mati dan tidak mau. Kita masih makan di sini, kasih. Kalau di orang Bali, di sini perkebunan banyak sekali. Dari pisangnya itu. Dari pohonnya. Makan danas. Baru dipetik. Baru dipetik itu. Itu bedanya itu? Iya, itu yang saya menemukan orang Bali. Ibu-ibunya memang pekerja keras. Kalau perempuan Bali itu kalau suaminya nyari uang, dia enggak bisa diam. Pasti dia bergerak. Entah itu apa dia bikin yang bisa menghasilkan juga. Harus membantu juga. Jadi dua belah pihak mencari. Cari pacuan. Bukan kaya sih. Kebutuhannya kita orang Bali itu banyak. Karena... Silahkan lihat di kamera, lihat ke saya. Bicara ke saya. Karena... Karena banyak kebutuhan. Hari rayanya kita itu banyak. Setiap hari raya pasti membutuhkan uang untuk membeli... Sajen-sajen. Bukan membeli sajennya. Membeli perlengkapannya. Perlengkapannya. Buah-buahan. Telurnya. Buah-buahannya. Begitu. Jadi harus nyari juga. Cama atribut-atributnya juga ya. Janur. Syukurnya kita di sini kelapa masih banyak. Jadi kita tidak beli janur. Paling panggil tukang panjat kelapa saja. Bayar Rp5.000 sudah. Cukup. Satu pohon Rp5.000. Angkos panjatnya. Bayangkan. Baru taruhannya nyawa. Serius. Yuh. Santai. Santai. Santai bro. Kita belajar ini dulu. Bahasa Bali dulu. Anggota keluarga. Anggota keluarga saja. Santai-santai. Misalnya. Oh tidak. Ini dulu. Sila adik kakak di Bali kan ada nama-namanya itu. Kalau komang kan anak ketiga itu. Anak pertama biasa sih apa namanya. Eka. Anak pertama itu kalau Bali ya. Bisa Putu. Putu. Eka biasa ya. Eka pertama memang. Tapi kan. Yang untuk nama-nama Balinya itu. E Putu. Oke. E Wayan. Iluh. Kalau iluh khusus perempuan. Iluh. Berarti kalau ada iluh. Nomor satu itu. Nomor satu. Tapi kalau iluh itu tidak boleh digunakan untuk anak laki-laki. Khusus perempuan. Khusus perempuan. Oke. Anak kedua kadek. Kadek. Made. Kadek. 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 Oh iya berarti saya kadek raim. Made raim. Made raim. Made in. Berarti. Made in China anak kedua dong. Made. 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 Ada apa lagi anak kedua. Anak kedua. Made. Kadek. Kadek saja itu saja ya. Made. Anak ketiga. Komang. Nyoman. Komang. Nyoman. Komang kan anak ketiga ya. Anak keempat. Ketut. Ketut. Uh. Anak kelima kembali ke pertama. Oh kembali ke pertama. Jadi kalau misalkan ada. Apa anak pertama siapa? Putuwayan. Putu. Jangan kepedean bisa jadi anak kelima atau? Iya. Hmm. Oh oke. Oke. Sekarang pemerintah sudah. Apa dia? Apa. Memprogramkan dua anak lebih baik kan. Bisa jadi. Hmm. Tapi kalau zaman dulu. Tapi zaman dulu orang tua dulu kan. Dia enggak ada istilah KBKB begitu. Siapa tahu. Anaknya empat tapi dua istrinya. Iya. Iya. Oke. Panggilan-panggilan di Bali. Apalagi itu. Ada kakak misalnya. Oh. Beli. Beli untuk laki-laki. Beli. Beli apa? Beli sampo. Beli. 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 Beli Raim. Ya. Beli Raim. Kan kakak Raim. Beli Raim. Beli Raim. Beli Raim berapa? Short time atau long time? Kalau kakak perempuan? Mbok. Mbok. Oh. Mbok Komang. Ya. Mbok Komang. Beli Raim. Hmm. Oke. Apa lagi? Kalau bapak, bapak aja. Bapak. Mama. Memek. 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 Itu kalau untuk panggilan orang yang kasta-kasta seperti biasa-biasa aja. Hmm. Kalau kasta. Kalau bapak dia Haji. Haji, Pak Haji. 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 Kalau ibunya Biang. Hmm. Tante apa tadi? Ya. Mek. Oh ibu juga ya. Apa-apa. Mek titik-titik. Mek. Koma. Kalau anak pertama bisa jadi Mek Yan. Hmm. Atau Mek Tu. Atau Mek Lo. Jadi sebenarnya yang membedakan nama orang lain dan orang lain itu nama keduanya ya? Iya. Tapi yang jadi masalah itu. Komang Ade. Iya. Kalau jadi masalah itu kayak misalkan. Aduh lobet ya ini? Tidak, tidak. Masih. Menjadi masalah itu kayak misalkan di satu tempat ada acara rame nih gitu. Komang. Komang. Balik semua. Jadi harus lengkap panggil namanya. Iya sama. Komang Ade. Odeh. Harus lengkap. Karena kalau hanya Komang saja bisa jadi semua balik. Harus jelas dan lengkap. Betul betul. Sama kayak misalkan kita panggil Mek Lo. Mek Lo bisa jadi semua yang namanya Ilu balik. Mek Lo? Oh. Or senaman tengahnya? Iya. Mek Lo? Mek Lo siapa? Siapa kira-kira? Mek Lo Hani gitu misalkan. Betul. Apa lagi yang kosa kata Bali yang perlu saya tahu standar-standarnya? Standar? Apa? Sudah beberapa kan rame sudah tahu. Sengade. 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 Sengade pis. Sengade jaringan di sini. Sengade jaringan di sini. Ada. Ada tapi tidak bagus. Yang namanya kampung. Mau harap-harap. Siapa jaman internet di sini? Ada kok. Oh ada. Anak-anak muda ya. Beginilah suasana di kampung. Asri sejuk. Asri sejuk. Orang-orang yang ramah juga. Sebenarnya orang-orang kota yang mau healing harus ke Bali, harus ke mana. Cukup. Sebenarnya ke kampung saja sih. Saya pun kalau lagi suntek balik ke Wakatobi, balik ke lihat orang tua, lihat laut. Memang sekadar melihat laut, rumput, gunung. Boleh. Memang di sini tidak ada tempat-tempat wisata begitu guys. Itu memang sederhana. Tapi dia buka mata kita. Termasuk pemikiran kita juga saya. Coba bayangkan tuh. Mana kita sangka ini. Rain dia ke konser. Baru jauh begini. Ayo. Tiga jam dan. Betul-betul kampungnya kampung ini. Orang kalau tanya di mana. Wah. Kampungnya kampung. Hiburan di sini tidak ada kalau malam. Tidak ada. Warung saja cuma itu ya. Warung. Tapi satu hal yang saya senang dikonsulin. Dan terutama di Benu ya. Diversitinya sangat wow. Orang keberagamanya itu. Dan saling respect toleransinya itu. Ya. Sangat tinggi kali ya. Karena kan kita di sini tinggal di rantauan. Sudah pasti kita akan bercampur-campur dengan agama-agama yang lain. Agama yang lain. Di sini. Khusus kampung saya cuma muslim saja. Tapi ada beberapa suku Raim di sini. Suku Telaki. Ada suku Bugis. Suku Jawa. Suku Bali. Tapi pas di kampung. Masuk di kampung Kuin. Tidak ada orang Telaki di sini. Oh. Bali sama Bugis. Bali, Jawa, Bugis. Oh. Khusus di SP ini. Ya. Ada pun yang masuk orang Muna. Hanya satu dua orang. Masuk di sini. Yang menikah dengan orang sini kan begitu. Seru juga. Nah itu saling mengharganya juga tinggi sekali. Ya. Yang saya senang kamu tahu. Saya bangun pagi-pagi bunyi-bunyi. Burung. Burung. Sama musik-musik Bali juga. Sama bunyi-bunyinya rahasia. Bicara Penari sangat berdarah. electricity saja dengan bunga. Ya. Ada. Parki-pagi bunyi-bunyi. Pura begitu. Gambelang. Gamelang begitu. Kamu lagi di Desa Penari kan? Yuh. Tempat ibadahnya orang Hindu Pura. 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 Tampurapapa bahasa. Apa jenis-jenis bangunannya coba? Nampur itu pohon. Pporn. Saya kira porno. Poon. 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 � Crash. Kalau tempat kita tidur, tempat kita tidur itu balai. Saya pergi ke balai dulu. Pergi dulu ke balai. Pergi dulu ke pohon. Pergi ke pura. Kenapa di pura tidur? Oke, apa lagi? Kamar mandi? Kamar mandi? WC WC. Senang juga, senang sekali di kampung ini. Langitnya masih langit. Masih ada birunya. Sekarang lagi agak mendung dikit. Kalau di Jakarta kan, polusi. Oke deh, itu saja sepertinya. Melaporkan langsung dari konsel. Pertama ini ya, saya masuk ke sini. Di lingkungan perbalian. Pertama juga, kamu mau pulang kampung pake hijab. Dan ternyata biasa saja ketakutannya kita saja. Kita takut mamamu mungkin dalam hatinya. Algi mah, sebentar kesana singgah. Sekarang ada apa? Sekarang ada apa? Eh, di rumahnya ada adik. Terima kasih banyak teman-teman sudah menikmati konten kita. Ini jabar kedua biasa saja. Kita tidak mau kalau saya turun. Kita akan berjumpa lagi. Siapa tahu kalau kita lagi jalan-jalan bersama Komang. Kita akan rajin bicarakan situasi di sekitar situ. Kalau kalian suka, kita bisa buat episode baru. Serius ya? Serius ya. Oke, terima kasih banyak. By the way, kalau ada yang tanya, mic-nya pake mic apa bang? Ini dia. Namanya. Malik Holy Land. Malik Holy Land. Menemani perjalanan trip kita. Ini bang, kameranya pake apa? Pake handphone dong. Iya. Tinggal dicolok pake Holy Land. Ini dia contoh kualitas audionya. Terima kasih banyak. Saya melaporkan langsung dari konser. Salam. Salam. Dadong. Everywhere. Dadong. 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 Begitu, begitu. Dadah. Begini dadah. lah. Nah, bahan. Mhm. Nah, bahala. No.. Oh, ya! No, ya. Nah, nah. Baya, nah. Wow, ya. 浅. 256 003 757 Hubiot. Sergeant Davo Bobbyuer, Wow. termo completamente? Terima kasih.